Hai apa kabar kali ini saya akan memberikan informasi tentang TV mana sih yang bagus sebenarnya TV merk apa yang paling bagus seperti itu nah orang Indonesia itu pada dasarnya suka barang-barang yang bagus murah dan awet biasanya seperti itu termasuk saya juga oleh karena itu di video kali ini saya akan memberikan perbandingan berbagai merek TV yang saya bandingkan ini TV 32 inch ya termasuk kelebihan dan kekurangannya TV apa saja yang masuk dalam list saya kali ini kita simak video ini sampai selesai ya yang pertama adalah TV polytron 32 inch serinya 32T7511 yang ditawarkan dari TV besutan polytron ini yang paling utama adalah galansinya yang selama lima tahun lama juga kan termasuk panel LED sparepad biaya servis lumayan menarik sih bahkan politron membuat stek lima tahun bebas galau katanya yang namanya garansinya lima tahun lumayan lama ini paling hanya hanya satu ini politron sih yang berani garansi lima tahun untuk TV all-in semuanya tapi tentu saja ini garansinya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya seperti jika unik jika unitnya terjatuh terdapat kereta mungkin atau nyumbung kolam itu saya kira enggak enggak garansi juga lalu selanjutnya dari TV made in Indonesia ini adalah memiliki tower speaker jadi kanan kiri itu ada tower speaker ya ini ya menurut saya sih memang ciri khasnya polytron sih jadi karena dari dulu polytron selalu terdepan kalau di bidang apa itu di bidang audio ya speaker-speaker itu paling terdepan dia nomor satulah kalau di Indonesia selain itu TV ini juga dilengkapi dengan USB movie ya support maka banyaklah macam-macam jenis file video jadi anda bisa play apa saja resolusi yang ditawarkan itu HD ready ya 1366 kali 768 belum full HD 1084 belum karena ini TV basic sih ada satu lagi itu speaker tower itu harus dicolokan kalau mau keluar suaranya karena TV 32 inch polytron ini tidak memiliki speaker internal jadi kalau misalkan speaker nya dicopot itu nanti enggak ada suaranya seperti itu Oke yang selanjutnya adalah TV sharp keunggulan dari TV sharp yang utama itu adalah dengan adanya Seven Shield katanya Seven Shield tujuh perlindungan apa aja sih perlindungan tujuh perlindungan dari shop itu yang pertama adalah perlindungan dari petir jadi Anda tidak perlu khawatir lagi TV Anda tersampar petir karena shop ini sudah memiliki proteksinya ya mungkin ada yang trauma dengan TV di rumah samper petir kan ini bisa jadi pilihan nih terus yang kedua ada mounting bracketnya itu kuat jadi nggak gampang rubuh jadi kalau misalkan ditempel di tembok itu misalkan kasih beban pun nggak gampang jatuh yang ketiga adalah perlindungan dari turun dan lonjakan listrik kebanyakan elektronik itu rusak karena naik turunnya listrik ya jadi listrik itu yang diberikan PLN itu sebenarnya nggak stabil makanya banyak orang yang saya sarankan untuk menggunakan stabilizer tapi karena ini tapi TV sharp ini dia nggak perlu stabilizer karena dia punya toleransi 110-240 volt jadinya aman turun pun nggak masalah yang selanjutnya nomor 4 adalah drop shield nah ini drop shield bukan TV ini gampang tahan banting tahan jatuh nggak sih ya ini cuman kerdusnya aja yang di di bungkus dengan baik jadinya kalau misalkan jatuh tapi kalau masih di dalam kerdus itu aman jadi nggak ada masalah terus ada stabilisi stability shield itu jika kamu dipasang kakinya nih dia kuat nggak goyang-goyang kan banyak TV yang kayak misalkan di kesenggol dikitkan goyang gitu kan ini enggak terus ada vibrational vibration shield nah kalau pengiriman dengan biasanya naik mobil dan dari pabrik ke toko-toko konsumen karena naik mobil pasti kena getaran nah pakai gini yang kuat ini mampu nahan gonjangan-gonjangan itu jadinya aman sih terus yang ketujuh adalah tahanan terhadap suhu panas dan lembab jadi misalkan kalau anda berada tidak di tempat yang panas dan lembab kalau misalkan di kota-kota besar dengan panas tanpa AC itu ini cocok nih misalkan dipajang di toko kan panas atau di dapur mungkin di kitchen jangan panas kena kompor kayak gitu kan itu sambil misalkan pengen masak sambil lonceng TV itu cocok pakai ini nah yang terakhir itu ada LG nah ini baru-baru ini nih bulan api tahun 2019 ini LG meluncurkan TV yang harganya itu hampir sama dengan TV basic TV-TV yang lain yang kayak politik negara shop tadi tapi memiliki kualitas TV premium serinya itu 32L M570 BPTC dengan harga yang hampir sama dengan TV basic di pasaran itu anda mendapatkan Smart TV kalau ini nah kalau seri itu ya 570 BPTC jangan salah harganya sekitar 2,4 juta 2,5 juta nah yang jelas kalau gampangnya gini lah Smart TV kalau belum tahu Smart TV itu apa Smart TV itu TV yang bisa nonton YouTube nonton konten saya ini atau bisa Facebook kan itu bisa tapi bedanya itu pakai remote nggak bisa disentuh kayak gitu nah yang jelas yang jelas TV sudah menggunakan prosesor quad-core ya kayak handphone kan dan memiliki operating system ada juga yang ini operating system berbasis artificial intelligence kayaknya AI tapi memang sudah kayak HP Android sih cuman ukurannya 32in dan pengoperasiannya pakai remote control nah sepertinya itu kalau LG itu biasanya dari dulu memang terdepan kalau urusan teknologi ya dari dulu TV LG itu punya fitur-fitur yang nggak dimiliki orang dimiliki TV lain seperti ya kalau yang sekarang ini yang TV seri ini itu ada ada time machine terus yang itu loh time machine tuh bisa merekam siaran kalau siaran itu didekam TV ini juga sudah TV digital jadi nggak perlu setup box lagi ada kabelan colokan threadnya ada operating systemnya suaranya juga pakai Dolby audio walaupun speaker internal kan nggak kayak politron tadi tapi dia sudah Dolby audio jadi suaranya lebih jelas nah kalau fisik itu hampir sama dan fitur-fitur lainnya seperti resolusinya masih HD ready itu memang dia masih masih kayak gitu cuman dia memiliki software yang lebih bagus kalau LG memang dari dulu gitu nah oke ya dari ketiga merek itu mana sih yang bagus oke saya contohkan tiga aja ya maaf jadi kalau TV lain saya nggak nggak begitu paham jadi ketiga itu TV tersebut itu mana yang lebih bagus sebenarnya itu jawabannya tergantung dari masing-masing pelanggan apa yang disukai kalau misalkan anda itu suka suara yang menggelegar seneng nonton musik dangdut live atau pengen garansi yang panjang itu silahkan ada pilih politon karena dia punya suara yang bagus karena punya speaker tower 2 lagian garansinya juga 5 tahun nah kalau misalkan ada trauma dengan jika TV anda itu kesambar petir anda bisa silahkan pilih shop kemudian juga shop itu juga lebih tahan terhadap terhadap daerah yang panas dan nebab kayak gitu nah kalau misalkan anda itu suka otak-atik suka nonton YouTube sambil nonton TV sambil santai sama keluarga gitu kan sambil nonton konten saya itu itu bisa ya Anda bisa pakai LG ya semuanya punya kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri lah semua merek punya kelebihan dan punya kekurangan silahkan anda sesuaikan dengan kondisi dan karakter yang diinginkan anda sendiri jadi saya tidak mau bukan saya tidak mau bilang ini bagus ini jelek nggak semuanya punya karakter jadi sesuaikan dengan karakter anda sendiri nah mungkin itu aja ya silahkan anda pikir malah yang cocok buat anda sendiri dan oke selamat berbelanja dan sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati